Intro Balik lagi di Inside Mindplace Kali ini kita bakal ngedirin foto subscriber kita Yang udah mereka kirim via instagram kita Di mindplace.id Udah dipilih dua foto masing-masing Ada ini dan ada ini Nanti yang edit ada aku dan Ivan Nah yang jelas editanku Itu tuh yang biasa melakuin di photoshop sama mas Lajunta Yang dia lakuin di photoshop itu beda Beda style, beda cara, beda workflow Jadi gimana cara ngeditnya Langsung aja Ini udah ada foto yang dikirim oleh Subscriber kita via instagram Karena kemarin kan kita udah tuh minta Kebetulan foto yang aku dapet Ini adalah foto temen kita sendiri Ini Bram Dermawan, dia seorang youtuber Dia subscribernya banyak banget juga Nah ini dia ngasih foto, dia lagi duduk Di depan monitor Ini lagi ngapain, gayanya gangster amat Ini niatnya apa Dan pesannya tuh cuma editin biar keren Ini suruh ngapain nih? Aku jujur aja waktu pertama kali lihat Susah, idenya apa ya Tapi aku inget Dia kan Youtubenya itu isinya Ngombalin-ngombalin cewek Kayak gini Karena channelnya isinya Ngombalin-ngombalin cewek kayak gitu Jadi aku pikir gimana Kalau kita bikin si Bram ini Dikelilingi sama cewek-cewek cantik Seperti dengan impiannya selama ini Kayak gimana, oke Langsung kita masukin ke photoshop Fotonya Bram sendiri tuh kecil banget Karena kita dikirim via IG Dan abis itu di download Dikirim lagi via WhatsApp Ini hancur ya Jadi kita lihat ini tantangannya Gimana caranya supaya foto ini tetap tajam Untuk bayanganku sendiri Ini di foto si Bram ini Kita mau coba ganti backgroundnya Biar kesannya tuh lebih mewah Dia kan udah tampilannya nih gangster banget Aku coba biar dia tuh kesannya tuh kayak Dia itu seorang penguasa yang dikeliling oleh cewek-cewek Nanti di sini ada cewek Ada cewek, ada cewek, ada cewek Nanti backgroundnya kita ganti Pertama jelas kita butuh tuh Backgroundnya dihilangin dulu Kalau aku caranya tinggal langsung Ini layarnya masih smartlayer Kita convert ke layar biasa Habis itu Aku langsung pakai cara remove background Ini adalah fitur photoshop yang paling luar biasa ya Menurut itu Karena mempermudah Dan mempercepat bagaimana kita bekerja Ini tuh langsung hilang, cepat banget Wow! Untuk cewek-ceweknya sendiri Aku coba cari materinya di pexels.com Ini situs dimana isinya tuh foto-foto Dan ini legal Dimana semua foto dan video di pexels bisa di download secara cuma-cuma Dan bisa digunakan untuk kita apa aja Nggak perlu ngasih attribution atau kredit ke yang mau foto Atau ngasih tau siapa orangnya Dan kamu bisa memodifikasi fotonya Serah kayak gimana pun Di sini aku udah cari Aku cari cewek-cewek nih banyak banget Dan akhirnya aku menemukan beberapa pilihan Ada ini mbaknya cantik sekali Punyanya Patrick Porto Tinggal download Ada ini Mbaknya Ini ada duit Karena niatnya tuh Aku mau bikin dia gangster gitu Emas Ini nanti meja Uang-uang Cewek ini mungkin Nggak tahu mungkin Kalau cocok Dan ini background kelihatannya Cukup fancy gitu ya Mewah gitu Ini mbaknya juga Ah ini ya Allah Kenapa ada yang kayak gini sih Cantiknya Ini juga cari-cari yang lain Ini juga mbaknya kayaknya Nggak tahu ya Ini terlalu sexy mungkin ya Nanti kalau nggak cocok mungkin Aku masukin Ada mbak yang ini Dan terakhir Dia kan suka nggembalin cewek-cewek hijaber Jadi mungkin ini cocok juga Karena udah tahu konsepnya gimana Aku langsung aja masukin backgroundnya Pasin sesuai ukuran Taruh di layar paling bawah Ini ada Bram Terus kita coba kasih cewek-ceweknya dulu nih Ini cewek Fotonya resolusinya lebih tinggi daripada si Bram Nah itu gimana caranya Nanti kita coba bikin Agar secocok mungkin Apa resolusinya Samain ukurannya Biar kelihatan ukurannya sama Ceweknya kan kayaknya lebih kecil dari Bram Jadi kita perbandingkan ukuran kepala itu penting banget Hanya segini Dan kebetulan tangannya itu kayak gini Kita bisa bikin masukin ke Kayak lagi meluk si Bram gitu Seperti biasa Langsung aja Kita remove background Wham! Seperti banget tuh Gila Sekarang tinggal mainin maskingnya disini Oh si Bram sendiri kan layarnya atas Jadi aku bisa memainin layarnya si Bram Kita tahu mungkin cahayanya nggak sama banget Kelihatan oh ini tempelan banget Edidan banget Tapi yang perlu kita lakukan adalah Naruh semuanya dulu Setelah itu nanti kita finishing Masukin lagi cewek lainnya Remove background Langsung bersih banget Kayaknya ngadopnya nggak cocok sih menurutku Yang nggak tahu ya terlalu sexy mungkin ya ini Awww Kayaknya nggak usah deh Ini kita ganti aja yang lebih alim Nah ini kayaknya lebih adem dari yang tadi Jadi terlalu hot ya Yang ini adem kayak Ubin masjid Cahayanya nih Ini kan nggak sama nih kayaknya Bram cahaya terang dari sini Dia malah sebaliknya Berarti Biar ngadopnya juga oke Sekalian di flip kesini Wow Wow Dia udah kelihatan Flyboy banget ya Gangster banget Udah digilingi cewek-cewek Tinggal Membuat kesan powerfullnya itu Lebih ada lagi Gini nanti aku mau coba kasih meja Kasih emas Kasih ini Prosesnya kurang lebih sama Nanti dipercepat lagi aja Kayak yang tadi Jadi biar langsung semua ketata Nah ini udah kelihatan gimana konsepnya Bram udah digilingi cewek-cewek cantik Udah ada emas di kiri kanannya Dan ada duit di tengah Itu kita tinggal gimana caranya Menyatukan semua image Yang udah kita satukan disini Itu biar cahayanya menyatu Yang aku mau coba lakuin pertama kali adalah Ngebenerin mukanya Bram dulu Karena disini tuh pecah dan Blaur gitu Ada teknologinya Photoshop yang superior banget Namanya Neural filter Ada namanya skin smoothing disini Jadi biar skinnya lebih smooth Aku Geser kesini Geser kesini Dan hasilnya Jauh lebih baik daripada sebelumnya Dia akan muncul sebagai layer Di atasnya Jadi Kita tahu bedanya Muka Bram Oke sekarang tinggal lanjut Menyatukan cahaya masing-masing Cewek dulu Aku mulai dari mbak yang paling kanan Ini kendalanya tuh dia Agak keterangan Aku pakai beberapa cara Itu pakai adjustment layer Yang kita ikutin ke layer ini Pakai hue saturation Aku coba mau Nyamain cahaya di pinggir dulu Ini kan warnanya Keemasan Di Bram ini Orang Aku mau coba samain Cahaya ini sama dengan cahaya ininya Bram Pakai adjustment layer Hue saturation Kita naikin sini Mainin Warnanya Susahin bagian pinggirnya aja Terus Kan disini Ada hijau-hijau nya Kita juga taruh hijau-hijau di sini Pakai hue saturation lagi Ijau segini Mainin ke blend if Di blending option Kayaknya jangan di colorize Oke segini kali ya Nah karena udah tau batasannya Tinggal di alusin aja Maskingannya Oke udah lumayan keliatan menyatu Cuma warna kulitnya Menurutku masih terlalu putih Kita tambahin lagi Jasmine layer Kita naikin coba lebih merah lagi kulitnya Kita lihat Cahaya lebih baik Aku akan mengulang prosesnya ini Ke masing-masing cewek Oke aku udah menyamakan semuanya Ada 2 sumber cahaya Di masing-masing orang Ada yang dari sini itu Warna keemasan Orang dan dari sebelah sini agak kehijauan Tapi masalahnya ini semuanya Kayak masih belum nempel Karena tingkat gelap terangnya itu Masih nggak sama Soalnya kan Disini itu gram kayak gelap Disini cuma disini kok mereka terang semua Suali si mbak ini dan mbak ini Paling aku mau coba tambahin Satu-satu orang itu Aku mainin Exposure-nya aja Jadi exposure itu Kita setting gelap terangnya Yuk 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 Tetep kudu digambar sih Kayak Bagian yang terangnya mana Gelapnya mana Tambah exposure lagi Biar Disini kan bayangannya lebih gelap Berarti butuh 2 tingkatan exposure Untuk bikin versi lebih gelapnya Mainin maskingnya Agar Cuma bagian yang Diputuhkan aja Gelapnya segitu Aku ulangin proses ini Ke masing-masing Cewek ini tadi ya Untuk tahapan selanjutnya Aku mau coba Benerin Bagian sini Tangan-tangan yang Nyentuh sama si Bram Terus ngebenerin Proporsionalnya Kayaknya si ini masih ke Kecilan Atau gimana ya Langsung aja aku cuma pake Mainin masking Beberapa titik Aku pikir cukup bagian membersihin Ini maskingan yang masih Beleber-beleber tadi Sekarang tinggal Nambahin Ini kan mereka saling bersentuhan Kayak ini tuh Pasti ada bayangannya kan Kita perlu nambahin bayangan Di tiap-tiap orang ini Caranya aku menambahkan Exposure di sebelah sini Jadi cukup digelapin aja Terus kita masking lagi Enaknya pake adjustment layer itu Masih bisa kita setting lagi ya Gelap terangnya Mau seberapa Mau lebih gelap lagi Mau terang banget Itu bisa Kau kira-kira segini dulu Ketiatan udah saling bersentuhan Aku mau mengulang proses ini Di tiap-tiap baknya ini Aku pikir cukup udah bagian Ngegelapin bayangan-bayangannya Sekarang tinggal bener-bener nyamain Ini kan masih kayak Belum sama Aku mau coba mainin Pake hue saturation Sama mainin exposure-nya Aku beriat caranya Ketikau 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 Ou li Ya aku pikir ini udah cukup sama Tinggal sekarang nyamain mereka ini semua Dengan background-background yang ada disini Untuk backgroundnya sendiri Ini kan ada sumber cahaya dari kiri dan kanan Masing-masing ada warna orange dan warna kehijauan Jadi aku bakal bikin layar warna-warna yang sesuai dengan sumber cahayanya Terus aku kasih shadow di daerah sini Iya ini aku pikir kurang lebih hasilnya seperti ini Tapi beberapa masih perlu diperbaiki Kayak si cewek ini tuh masih menurutku terlalu terang Dan cewek ini juga masih terlalu terang Ini nanti juga perlu ada refleksinya mereka sedikit Langsung aja ini aku coba gelap terangin Ya langkah selanjutnya adalah aku mau coba bikin refleksi yang ada di meja Jadi aku kumpulin semua gambar yang cewek-cewek sama Bram ini Aku masukin ke group Terus aku jadiin layer Di sini aku tinggal flip ke bawah Terus aku kasih blur Agar terlihat lebih seperti refleksi yang ada di meja gitu Terus aku bikin tampilannya ke screen Jadi biar lebih nyatu lagi dengan mejanya Akhirnya jadi juga Menurutku ini sudah cukup maksimal Apa yang sudah aku lakukan Intinya sudah cukup nempel si Bram sama cewek-cewek ini Kalau kalian mau komentar silahkan komentar aja di bawah Oke lanjut ke Ivan Ya oke sekarang masuk ke giliranku Sekarang aku udah buka photoshopnya Di sini udah tersedia foto seseorang sedang duduk Ini aku gak tau nama emasnya siapa Tapi kita sebut aja ini emasnya namanya Utsondah ya Karena mirip temanku yang namanya Utsondah Jadi di sini dia sedang duduk Dan aku kepikirannya lagi digendong seseorang lah Karena tangannya kayak gini ya Dia kayak lagi memeluk kakinya sendiri Tapi aku kepikiran dia bakal memeluk kepala orang Jadi dia lagi kayak digendong gitu Dan keadaannya ketika lagi digendong itu Sedang berlari dikejar sesuatu Jadi sementara aku mau nyiapin ini dulu File-file gambarnya Oke ini dia Jadi di sini ada gambar zombie Ada zombie Ada kaki Terus ini ada gambar hutan Nah ini hutan yang buat apa Ya liat aja pokoknya Apa yang aku lakukan Oke sementara aku mau bikin backgroundnya dulu Eh atau apa ya Atau ini aja deh Aku mau nyeleksi orangnya dulu Nyeleksinya tuh gimana ya Jadi kita harus matikan ini dulu Backgroundnya tuh diunlock dulu Biar kalau dihapus tuh bisa transparan ya Dan kebetulan ini nih di photoshop 2000 berapa ya 2021 mungkin 2020 Itu tuh ada fitur Remove background Bisa gak ya Ah bisa Tapi ya kurang halus sih Tidak ada yang benda Tapi lebih baik kita lakukan ini Kita pake Paint tool Buat ngemasking gambarnya Aku sih lebih seneng pakein ya Sebenernya bisa pake yang lain Kayak lasso tool Atau Apalah itu Banyak Tapi aku suka pake paint tool Karena enak aja gitu Kayak fleksibel aja gitu Yaudah nih Nanti videonya aku percepat ya disini ya Oke Mas-mas ini Sudah kita seleksi Dan Kalau udah pake ini Tinggal klik kanan aja Tapi jangan lupa nih Tetap di paint tool ya Klik kanan Make selection Ini 0 pixel Oke Terus tinggal Ctrl Shift E Invert ya itu ya Invert seleksinya Terus di delete aja Nah gitu Udah deh Tinggal mas-mas ini doang Disini Sudah ini Sementara kita biarkan dulu begini Kita import dulu gambar Zombie-nya Oke ini gambar zombie-nya ya Jadi Nanti Aku mau bikin Mas-mas tadi Itu tuh Dia digendong seseorang Dan keadaannya sedang berlari Dikejar zombie-jombie ini Cuman kan Kalau digendong Kayak gimana ya Ini bayangin aja disini Ada orang di depannya sedang berlari Padannya seginilah ya kira-kira Nah mas-masnya tadi Itu tuh ada di atas sini Jadi harus lebih Lebih tinggi ini Space gambarnya Nah itu Ngakalinnya gimana Jadi kalau aku sih kayak gini ya Ya ini gambarnya Kita jadikan layer dulu Layer background ini Kita unlock dulu Nah kayak gitu ya Terus ditekan C Sebenarnya C ini crop Tapi Cropnya bisa dipanjangin Gini Jadi kita bisa Nambah space Gambar gitu Nah cuman kan Gambar atas akan kosong tuh Gak mungkin lah kita Panjangin kayak gini kan Jadi nanti jelek Kalau kayak gini Tuh Jadi caranya gimana Nah ini Inilah kenapa aku sediakan Gambar hutan disini Jadi hutan ini Aku pake buat nambal Bagian yang atas Yang kosong ini Oke Sementara opacity Aku kurangin dulu Buat menggira-gira ya Biar Keliatan gitu Dan sekarang Aku hapus-hapusin dulu Yang apa Bagian background hutannya Ini sama zombie Jangan sampe kena ya Jadi kepala-kepala zombie ini Kita munculin dulu Kayak gini Nah kayak gitu Terus opacity kita naikin lagi Nah jadi kayak gini Pemandangannya Tapi pasti kalian ngerasa Ada yang ganjel gitu kan Dan ini ganjelnya jelas Terasa banget Karena ada perbedaan Saturasi warna Warna atas ini Terlalu cerah Bawahnya Nggak nyambung lah pokoknya Dan caranya biar nyambung Kayak gimana Jadi hutan ini Gimana caranya Nyambung sama hutan Yang dibawah ini ya Jadi secara warna Warna hijaunya Dari bawah ini Nggak terlalu terang Nah kalau yang atasnya terang Jadi kita kurangin Keterangannya Dengan cara Control U Control U itu Buat munculin Hussaturation Jadi kita kurangin aja nih Saturationnya Ngek 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 Nah Atau kita mainin Hijaunya itu Biar mendekati Seperti gambar yang Di belakang itu Kayak gimana Jadi yaudahlah Kita cocok-cocokin aja Kayak segini oke sih Settingannya Kayaknya udah mendekati Mirip lah Sisanya kita alusin aja nih Transisinya antara Pohon atas sama Background yang bawah Biar menyatu Nah sama Kita ngerasa Masih ada yang ganjel-ganjel gitu ya Karena Background Hutan ini Masih terlalu tajam Harusnya sih ngeblur Blur kayak yang di belakang sana ya Karena yang tajam tuh Si zombainya ini Jadi Hutannya kita kasih blur Caranya Kita pergi ke filter Buka blur Gashen blur Mau seberapa ngeblurnya Oke Semirip mungkin Ya udah oke lah ya ini Background zombie Sama atasnya udah Enak dilihat Udah kayak asli gitu Jadi Kalau udah kayak gini Aku lebih sukanya Langsung kugabungin aja Gambarnya ini Layar atas Layar atas ini Sama yang bawah Kita gabung Caranya Klik dua layar ini Sambil tekan tombol shift Terus ctrl E Boom Kayak gitu Terus Mask-mas yang ini Kita bawa kesini Boom Sekarang sebelum Kita lanjut ke mask-mas ini ya Aku mau nambahin orang-orang yang Nggak orang-orang sih Satu orang doang yang sedang berlari gitu Aku udah nyiapin belum ya Aku cek dulu ya Oh ini udah nih Ini mask-masnya Sedang berlari kencang gitu ya Dia kayaknya panik banget Ya namanya juga Lagi lomba lari ya Dia sedang berusaha lari kencang Tapi sementara aku coba cek dulu Aku coba tes dulu Yang menggunakan fitur remove background dari Photoshop Apakah berhasil Ah jelek Oke jelek Yaudah kita pake paint tool Seperti biasa Oke ini mask-masnya yang sudah berlari Sudah aku potong backgroundnya Jadi kita pindahkan aja langsung ke background yang ada zombie-zombainya tadi Masih terlihat lucu Jadi sementara mask-mas yang besar ini kita sembunyikan dulu Jadi aku mau ngepasin dulu ini mask-mas yang sedang berlari ini Biar bagus Beda-beda rambutnya masih kayak ada biru-biru langit gitu Jadi aku hapus aja Aku rapikan dulu Oke sementara disini ada satu masalah Yaitu tentang arah cahaya matahari Nah kalau mask-mas baju merah ini arah cahaya mataharinya itu Datang dari arah sini ya Arah mataharinya Tuh liat bayangannya jatuh di sebelah kanan Sedangkan zombie-nya itu tuh jatuh di sebelah Bayangannya jatuh di sebelah kiri Jadi gimana caranya makannya Ya salah satu gambar ini harus ada yang mengalah Sementara yang ngalah si mask-mas ini dulu aja ya Kita flip Nah Udah sama kan Ya sekarang aku mau ngepasin pencahayaan mask-mas ini sama belakangnya Ya yang pertama seperti biasa kita ke hood saturation dulu Apakah bisa Oke sekarang kita coba ke level Control L Ya jadi begini ya Mask-masnya sudah menyatu disini Sekarang kita yang terakhir itu bagian ini ya Boom Nah ini Oke yang pertama Mas-mas ini gelap gambarnya Harus kita terangkan Control L Problemnya adalah Mas-mas ini cahayanya itu dapat dari sebelah kiri ya Dari sini Jadi bayangannya jatuh disini Di sebelah kanan Berarti Kita gak mungkin dong nge-flip original gambar mas-mas ini Nanti mukanya aneh Lihat Itu bukan beda kan Karena mas-mas ini kita kenal mukanya Yang kita flip adalah backgroundnya saja Ya oke sekarang Cahaya jatuhnya sama ya Sama-sama dari sebelah sini Kebetulan ini di rambut mas-mas ini ada putih-putih Ya selanjutnya Aku pengen Mas-mas ini Gimana caranya terlihat Lagi digendong sama mas-mas yang baju merah ya Kayaknya yang pertama harus kita lakukan adalah Skalanya Gimana caranya Skalanya itu Gak terlalu besar juga Maksudnya Mas-mas yang ini sama yang ini itu Ukurannya harus sama gitu loh Patokannya kita kepala aja ya Kepalanya ini kira-kira udah sama belum Oke seginilah Nah layer-nya kita taruh di belakang Kayaknya aku harus Ngambil bagian tangan yang dulu nih Biar aman ya Kita masking lagi tangannya pakai pentul Oke sudah terseleksi Dan gimana caranya tangan ini terpisah Itu tuh sebenarnya Aku cuma pakai teknik duplikat Control-J Tuh kayak gitu ya Jadi tangannya ada dua Dan layer tangan ini Ini kupindahin ke atas si baju merah Jadi kayak gini Ah gini aja nih bagus Kayak gini bagus Tidak ada megang kepala ya Nanti kakinya aneh Gini aja nih bagus Yoi Dan sekarang gimana kabar kakinya dia Nah aku kan tadi Nyiapin gambar kaki ya disini ya Nah nih ada kaki seseorang Ini mau aku tempelin disini Jadi kita masukin aja dulu Sebuah kaki ini Kaki ini kita seleksi Pakai pentul Oke kita sudah mendapatkan satu kaki ya Sekarang kita pindahin ke Kumpulan gambar ini Uh gedean cuy Kecilin cuy Santai santai Kecilin kecilin Oke sementara aku terusin dulu ya Secara pewarnaan kita nanti dulu belakangan itu Sekarang kaki sebelah Ini kaki kirinya dia ya Kanannya aku Ini kaki kanan Sekarang sebelah kaki sini Sebelah sini ya Kiri kanan bodo amat Pokoknya sebelah kaki sini belum ya Kita tambahin Tambahin Karena cahayanya tuh harus dari Kayak gini Dari mataharinya harus dari sini kan Eh Harus dari sini Nah ini bayangannya malah dari sini Eh cahayanya malah dari sini Harusnya bayangannya tuh disini Bukan disini Jadi Kakinya tadi aku bikin ada dua biji Nah disini Nah ini kita ambil Kita pangkas lagi Oke kurang lebih kayak gini Sementara aku mau benerin warnanya dulu Mau mensinkronisasikan warna Dari emas-emas ini sama kakinya Sama yang lain-lain Yang pertama emasnya dulu deh Kita kayak tadi Kita kontrol dua aja dulu Oke kayak segini cukup Walaupun rada-rada gimana Sekarang kakinya Aku coba Samain warnanya Kontrol U lagi Ya jadi kurang lebih Penataannya seperti ini Cuman aku mau nambahin Retouch-retouch sedikit Yaitu di bagian Di bagian Yang harusnya ada bayangan ya Seperti di Badannya ini Bayangan tangan Di paha Dan Lain-lain lah Sementara yang Menurutku ada bayangan Disitu mau aku tambahin bayangan Caranya dengan nambah Layar baru aja Biar mudah Layar kakinya di sebelum mana Oke layar kakinya di atas ya Jadi kita pakai brush aja Kita warnain disini Brushnya yang soft aja 50% lah Nah disini Terus disini juga dikit Disini Terus Kita pakai Kita pakai kontrol U Buat ngewarna Colorize Jadi Kita setting Warnanya Gimana caranya Warna bayangan Itu harusnya kayak gimana ya Kalau bayangan jatuh di Baju warna merah Itu harusnya kayak gimana Kalau aku sih Warna hitamnya Sedikit dominan Ke arah merah Jadi Kayak ginilah Tinggal kita tambahin Blur Biar rada ngeblur gitu Terus Mau aku tambahin Di bagian Pahanya ini Oke Di bagian pahanya Sudah aku kasih Bayangan sedikit ya Disini Bayangan jatuh Dari ketiaknya ini Sekarang di bagian tangan Yoi cuy Kayaknya kurang lebih Kayak gini aja nih Penataan Mas-masnya ini Sama sekitarnya Sekarang kau mau nambahin Perintilan-perintilan Detil-detil Kayak efek-efek gitu Pakai visual efek-visual efek Asap-asap Atau apapun lah Ledakan atau gimana lah Kalo seit lithium- 바로 Atau apapun lapi Kawai bahasa Kalo kilometres Pahapa yoi ceknya udah cukup sampai sini aja editanku eh dan kayak gini ya kurang lebih aku udah nggak ada ide lagi harus mau diapain Oh mungkin karena ini kondisinya lari-lari aku mau coba teknik ini sebentar sebentar guys blur radial blur Oh yoi nih kayak poster film menjadinya nih ya nggak mungkin gini aja sih yang kubikin aku nggak ada kepikiran untuk menambahkan apa-apa lagi sudah mentok dan sekarang mungkin aku save aja dulu gambarnya Nah kalau mungkin kalian yang pakai Photoshop nge-save itu cuman tekan ctrl-s dan export biasa kayak gini terus tinggal ganti formatnya anak itu ada tips baru ya biar gambarnya tuh bener-bener high quality jadi caranya itu tekan ctrl-ctrl alt-shift-w panjang ya panjang banget Iya bener kalau bingung kesini aja ke export ini alt-shift-ctrl-w nanti muncul kayak ginian di sini ada convert to srgb ini dimatiin gatau sih sekarang tuh tren-tren monitor tuh pakai srgb srgb gitu tapi itu ternyata merusak warna udah jadi aku saranin kalian ini dimatiin terus format terbaik sebuah gambar itu adalah png boom anjay wuuh jadi yoi sekarang kita sudah ada di penghujung acara video ini dan ternyata ini tadi udah kelar nih buat kalian yang tadi nonton gimana kesimpulannya cara siapa yang lebih bagus kalau kalian suka konten ini bakal kita bikin terus kalian patahin aja Instagramnya mybest.id ntar kita bakal moro-moro kalau kita bakal bikin editan foto subscriber lagi oke pokoknya ini aja deh upload aja bang editing bang nah tuh taruh aja di dm mybest sampai ketemu di acara selanjutnya